Sebanyak 335 jamaah calon haji kelompok terbang 16 asal kota Semarang diberangkatkan selasa pagi. Suasana harum mewarnai pelepasan ratusan calon jamaah haji karena pemberangkatan sempat tertunda selama 2 tahun. 335 calon jamaah haji kelompok terbang kloter 16 asal kota Semarang diberangkatkan menuju asrama haji Donohudan, Kabupaten Boyolali. Pemberangkatan dimulai dari Islamic Center Manyaran dan dilepas oleh sekda kota Semarang, Iswar Aminuddin. Pada pemberangkatan haji tahun ini, total keseluruhan calon jamaah haji kota Semarang berjumlah 958 jamaah. 335 jamaah sudah berangkat selasa pagi. Yang dibagi 9 bus dan jamaah lainnya akan berangkat ke asrama haji Donohudan pada selasa sore dan hari berikutnya. Iswar mengingatkan agar para calon jamaah haji terus menjaga kondisi badan. Pasalnya ibadah haji merupakan ibadah fisik dan saat ini cuaca sangat panas di tanah suci. Rangkaian ibadah yang dilaksanakan selama 40 hari tersebut cukup banyak sehingga badan harus tetap sehat. Kloter 16 kota Semarang berjumlah 335 orang akan diberangkatkan ke Donohudan dengan apalagi dengan ada 9 bus kurang lebih. Mudah-mudahan kita berharap bahwa kloter 16 dari kota Semarang ini diberikan kelancaran saya kira selama dalam perjalanan. Salah satu calon jamaah haji, Seripuah menyampaikan rasa bersyukur bisa berangkat haji tahun ini setelah menunggu selama 11 tahun. Serta sempat tertunda 2 tahun karena pandemi COVID-19. Dirinya berharap nantinya bisa menjalankan rukun wajib dan sunah dengan lancar. Ini karena ini adalah rahmat dari Allah yang sudah saya tunggu-tunggu selama 11 tahun lebih ya. Yang mana pada tahun 2020 kita tertunda 2 tahun. Ini sangat-sangat bahagia pengat dengan adanya pemberangkatan haji tahun ini. Ini kemarin diulang lagi, tapi yang tahun ini kan aja separuh. Diatanya sehingga teman-teman kami yang rata-rata kemarin satu kloter ini gak separuh. Pelepasan keberangkatan calon jamaah haji ini diwanai rasa haru oleh ratusan orang. Dari sanak saudara dan keluarga yang ikut mengandar keberangkatan. Hendi Nugro, Semarang TV Terima kasih telah menonton!